Intro Ini tanggung jawab ya Seorang yang menikahi laki-laki yang gak faham agama Atau bahkan dari non-muslim Alhamdulillah dia mau masuk Islam ini sebuah Sebuah hal yang indah sekali Nabi AS mengatakan La'ayyah diallahu bika rajulan Allah ngasih hidayah kepada seseorang lewat jalanmu Itu lebih baik daripada onta merah Daripada harta yang paling indah Tapi bagaimana hidayah itu benar yang disampaikan kepada dia Ya perlu pengorbanan Kalau dia belum punya kesadaran Berarti engkau sebagai seorang istri menjalankan Diajak duduk suaminya Cari waktu yang tepat Sampai tumbuh kecintaan kepada ilmu Dia cari sendiri Membawai baca Tafsir Al-Fateha Duduk bersama baca Tafsir Juz'amma Supaya iman itu tumbuh Diajak ziarah kubur Mengingat kematian Semoga dengan cara itu Dia akan mencari hidayah itu sendiri Dia akan semangat untuk belajar nantinya Sambil terus didoakan Kalau bicara apakah tanggung jawabnya sudah lepas Ya nanti akan ada hisap Kalau engkau memang sudah maksimal Maka semoga tanggung jawabmu lepas Kadang-kadang kita belum maksimal Bisa jadi Kita doanya belum Mestinya kita belum mencarikan kawan-kawan yang baik buat dia Bagaimana supaya dia hidup di lingkungan yang baik Karena kalau dia muslim Tapi hidupnya di lingkungan orang-orang non muslim Atau kumpulannya sama orang-orang islam yang gak bener Ya dia akan ikut mereka Itu orang islam gak sholat kok Masa aku harus sholat juga Hada wallahu alam al-sahidah